Terima kasih telah menonton Seperti seribu gunung menekan bagian atasnya, ruang itu langsung hancur, mengunci penguasa kota-kota iblis Kunci aku, penguasa kota monster sangat ketakutan Terkunci berarti pihak lain lebih kuat darinya Kartu asnya, kekuatan jiwa, tidak efektif melawan Lucen Dia harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup Namun, kekuatan menyimpang Lucen benar-benar memenggal kepalanya dalam posisi hancur Dengan kekuatan 3 miliar kati, mampukah dia melawan Lucen? Tidak ada keraguan bahwa dia harus mati Penguasa kota dari kota iblis tidak mau duduk diam Jadi dia tidak punya pilihan selain membuka tangannya yang besar dan menopang garis pertahanan yang kuat dari esensi sejati Lucen tetap tanpa ekspresi dan menebas dengan seluruh kekuatannya Penguasa kota iblis harus mati Dia ingin membunuh penguasa kota iblis, kemudian menghancurkan pasukan klan iblis Dan kemudian memasuki kota iblis untuk menyingkirkan benteng Garnison 2 iblis Lucen, pertahankan iblis itu di bawah komandonya Kematiannya tidak baik untuk kita Transmisi suara tiba-tiba terdengar di telinga Lucen Itu adalah suara Zhuoking Dalam sekejap mata, Lucen tidak terlalu memikirkannya Dan tanpa sadar mengayunkan ujung pedangnya Memotong lapisan pertahanan dari esensi sejati penguasa kota-kota iblis Dan memotong atangan iblis dari penguasa kota-kota iblis Setelah lengan penguasa kota-kota iblis dipatahkan Itu adalah kekalahan total Dan pasukan klan iblis juga pasti dikalahkan Saya melihat Lucen berdiri dengan bangga di atas langit Dikelilingi oleh naga api Dan pedang api di tangannya terbakar dengan api naga yang mengamuk Seperti dewa perang sembilan surga yang turun Memandang ke bawah ke dunia dan mengabaikan segala sesuatu di dunia Semua murid Suantian memandang Lucen dan sangat terkejut Sangat bahagia dan sangat bersemangat Setelah penguasa kota iblis dikalahkan Itu berarti sekte cabang telah memenangkan perang ini sepenuhnya Jika bukan karena kemunculan Lucen yang membalikkan keadaan Dan mengalahkan semua kekuatan tempur musuh kelas atas Sekte tersebut pasti akan kalah dalam pertempuran ini Dan pasukan jutaan klan monster penuh dengan kesedihan Semua orang gemetar Semua kekuatan tempur kelas atas mereka dikalahkan oleh anak bernama Lucen itu Tanpa dukungan kekuatan tempur kelas atas Tidak ada orang yang bisa menang Dan yang menunggu mereka adalah likuidasi murid Suantian Kenapa kamu tidak membunuhnya Begitu dia mati Kita bisa menghancurkan pasukan iblis Dan bahkan menghancurkan kota iblis Lucen mengirimkan transmisi suara ke Zuo King Tidak ada gunanya Ini hanya gua iblis kecil Jika dia mati Kota iblis akan dihancurkan Itu tidak akan banyak menguntungkan kita Juga tidak akan mempengaruhi seluruh klan iblis Sebaliknya Itu akan membuat marah gua iblis lainnya Klan iblis akan mengirim lebih banyak pasukan Untuk memulihkan kota iblis dan menyerang tanah Pada saat itu Kita tidak akan pernah memiliki kedamaian Dan kita tidak akan mampu melawan Kita hanya bisa meminta bala bantuan dari atas Jika iblis tua ini tidak mati Dia tetaplah penguasa kota iblis Kekuatan tempurnya tidak bagus Dan aku bisa menahannya Dia adalah penguasa klan iblis yang paling ideal di gua iblis ini Dan itu adalah yang paling bermanfaat bagi divisi kami Jika dia mati Yao Zhu akan mengirim iblis tua yang lebih kuat untuk Menggantikannya Maka aku tidak bisa menolaknya Zhuoking mengirimkan transmisi suara satu demi satu Dan akhirnya meyakinkan Lu Chen Katakan padaku Bagaimana kamu ingin mati Lu Chen mengambil pedangnya Memandang penguasa kota-kota iblis Senyuman dalam muncul di wajahnya Dan segera mengirimkan transmisi suara ke penguasa kota-kota iblis Sebab, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan secara pribadi dengan penguasa kota iblis Dan tidak nyaman untuk diketahui orang lain Tuan kota ini bukanlah orang yang takut mati Mohon bersenang-senanglah Penguasa kota iblis tertegun sejenak ketika dia mendengar transmisi suara Lu Chen Dan kemudian merespons dengan transmisi suara Hanya saja penguasa kota iblis memegang tangannya yang terputus Wajahnya membiru Semua pikiran menjadi malu Tubuhnya sedikit gemetar Dia tidak percaya diri sama sekali Seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih Mengetahui bahwa dia akan pergi Untuk mati Dia hanya berdiri sampai akhir Takut akan kematian dan tidak harus mati adalah dua hal yang berbeda Apakah Anda tertarik mendengar tentang harga dari tidak harus mati? Lu Chen memiliki senyuman yang kuat Tetapi di mata penguasa kota iblis Senyuman itu berbahaya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya Berapa harga jika tidak mati? Penguasa kota-kota iblis merasakan kedutan di hatinya Dan secerca harapan untuk bertahan hidup tersulut Jadi dia buru-buru bertanya Benar sekali Takut mati dan tidak ingin mati memang dua hal yang berbeda Itu tergantung harga yang kamu bayar Apakah itu bisa membuat hatiku tergerak? Kata Lu Chen Saya dapat mengirimkan sejumlah besar batu roh dan ramuan Dan bahkan berbagai harta karun jenius Jumlahnya dapat dinegosiasikan Penguasa kota iblis mengajukan penawaran Saya tidak tertarik dengan hal itu Lu Chen menggelengkan kepalanya Saya akan menambahkan seratus wanita cantik lagi Semuanya awet muda, cantik dan seindah bunga Dan dijamin asli Penguasa kota dari kota iblis kelebihan berat badan Aku bahkan kurang tertarik pada Banshis Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi Saya akan mengalokasikan sepertiga wilayah gua iblis ini untuk umat manusia Anda Dan saya tidak akan pernah menyerangnya lagi Penguasa kota iblis terus memperbesar ukurannya Wilayah gua iblis tidak berguna bagi umat manusia Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Chen terus menggelengkan kepalanya Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Penguasa kota iblis kesal Dia tidak menginginkan ini Dia tidak menginginkan itu Dia sebaiknya membunuhnya dengan satu pisau Agar tidak disiksa Kamu jawab pertanyaanku dulu Aura di kota iblis hilang Kenapa auranya tidak berkurang Tapi malah bertambah Lu Chen bertanya Apakah kamu ingin mendapatkan ide tentang energi spiritual lagi? Saat menyebutkan urat energi spiritual Penguasa kota-kota iblis tidak akan membiarkan satu tempat pun Anda Lu Chen mencuri semua dua urat energi spiritual di kota iblis Museumsastra www.wexbuan.info Anda masih berani menyebutkan ini Jangan khawatir Jawab saja seperti ini Wajah Lu Chen menoleh Dan dia menatap dingin ke arah penguasa kota monster Dengan niat membunuh di matanya Seolah dia akan segera membunuh seseorang Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya Tentu saja Lu Chen punya rencananya sendiri Penguasa kota iblis adalah seorang goblin Dan jika dia tidak memberikan tekanan padanya Dia akan berbicara omong kosong Saya memindahkan pembuluh darah roh dari gua iblis lain Penguasa kota dari kota iblis berpikir sejenak Tapi dia masih menjelaskannya seperti ini Jika tidak, bajingan kecil di depannya akan membunuh monster tanpa mengedipkan mata Dia adalah penguasa kota iblis yang agung dan agung Dan dia tidak takut mati Tetapi Jika dia memiliki kesempatan Lebih baik bertahan hidup Dia mungkin juga tahu apa ide Lu Chen Pembuluh darah roh tentu saja sangat penting Mereka adalah sumber kehidupan para pejuang di seluruh kota iblis Tetapi masalahnya adalah nyawanya lebih penting Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjual urat energi spiritual Mati, semuanya adalah awan Dia memahami kebenaran ini Justru karena dia mengerti maka dia akan mengatakan yang sebenarnya Apakah itu pembuluh darah roh yang baru dipindahkan? Apakah itu besar? Lu Chen sangat gembira Dan ada warna yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya Pembuluh energi spiritual lainnya telah memasuki akun Menjadi kaya lagi, ini lebih besar dari dua sebelumnya Kata penguasa kota iblis Bagaimana kamu mendapatkan pembuluh darah roh itu? Apakah kamu mencurinya atau merampoknya? Lu Chen pandai membuju, diam-diam membuju Dan menunggu penguasa kota iblis jatuh ke dalam lubang Lihat apa yang kamu katakan? Apakah aku, penguasa kota yang agung Terlihat seperti tipe orang yang mencuri? Penguasa kota iblis mengerutkan kening Dan berkata dengan agak tidak puas Gambar, Lu Chen tidak sopan Dan dia langsung membunuh orang dengan satu kata Butuh banyak uang untuk membelinya Penguasa kota iblis begitu terpesona oleh Lu Chen Hingga dia hampir kehabisan nafas Sangat tidak nyaman Dan bahkan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan Lu Chen Bahkan berbicara pun terasa menderita Jadi kamu membelinya? Jadi ini soal uang Lu Chen terus membuju Dan melihat bahwa penguasa kota iblis telah jatuh ke dalam jebakan Kanan Penguasa kota iblis menganggup dengan berat dan berkata dengan tegas Apakah kamu menginginkan uang atau kehidupan? Begitu Lu Chen mengganti topik Gambaran percakapan berubah Membuat orang merasa tidak nyaman Dan otak tidak dapat mengubahnya Berengsek Penguasa kota iblis tidak terlalu banyak berpikir Dan tanpa sadar menjawab seperti ini Apa itu uang? Hidup adalah yang terpenting Jika Anda punya kehidupan Anda punya uang Tetapi jika Anda tidak punya kehidupan Anda butuh uang untuk menjadi berengsek Tukarkan hidup dengan energi spiritual Lu Chen akhirnya menunjukkan ekor rubahnya Dia telah begitu sering merayu iblis tua itu Yang utama adalah mendapatkan energi spiritual Tentu saja Meskipun denyut utama kota iblis itu fatal Dia tetap harus melepaskan penguasa kota iblis itu Dia setuju dengan pemikiran Zhuo King Penguasa kota iblis di depannya benar-benar tidak baik Dia tidak pernah memenangkan perang Barang-barangnya selalu dicuri Bahkan istrinya ditekan oleh menara senjata Dia mungkin penguasa terburuk Klan iblis Benar-benar demi kepentingan terbaik sekte ini Untuk mempertahankannya sebagai penguasa kota gua setan kecil Seperti yang dikatakan Zhuo King Jika orang ini mati dan suku iblis Mengirimkan iblis tua yang lebih kuat Itu akan berakibat buruk Lu Chen juga melepaskan idenya sebelumnya Tidak realistis untuk menerobos kota Heihui Kota Heihui hanyalah benteng pertahanan Klan monster untuk menyerang tanah Dan ini bukanlah tempat yang berbahaya Pertahanannya melelahkan dan membuang-buang tenaga Tidak sulit untuk menghancurkan kota Heihui Tapi tidak ada pengaruhnya Yao Zhu dapat membentuk yang lain kapan saja Atau bahkan lebih banyak Dan dapat menempatkan lebih banyak pasukan Yang merupakan ancaman lebih besar bagi sekte tersebut Oleh karena itu Dia akan melepaskan penguasa kota iblis Hanya saja bukan gayanya Jika tidak memanfaatkan kesempatan Untuk menghasilkan banyak uang Itu adalah sumber kehidupan kota Heihui Dan itu tidak dapat diubah Penguasa kota-kota iblis tahu bahwa Lucen menginginkan aliran energi spiritual Tetapi dia tetap tidak mau memberikannya Akan memakan Banyak usaha untuk mendapatkan aliran energi spiritual baru Dan dia lebih suka menukar hidupnya dengan sesuatu yang lain Itu bukan penyelamat Itu hanya uang Kamu baru saja mengakui bahwa Urat energi spiritual dibeli dengan uang Dan kamu bersedia menukarkan uang untuk hidupmu Jadi mengapa kata-katamu tidak dihitung Wajah Lucen berubah Dan tatapannya menjadi berbahaya lagi Aku, penguasa kota-kota iblis tercekik Tidak bisa berkata apa-apa Sial Aku jatuh ke dalam perangkap anak ini Aku ditangkap oleh anak ini Dan aku tidak bisa melakukannya Tanpa mengotong dagingku Apakah kamu akan berubah atau tidak Ada jutaan orang yang menonton Menunggu ku untuk membiarkan kepala iblismu terbang Lucen membujuk dan mengancam Dan akhirnya memaksa penguasa kota monster untuk menyerah Saya tidak bisa membawa denyut roh Bagaimana saya bisa memberikannya kepada anda Penguasa kota iblis menyerah Aku akan mengambilnya dari rumahmu Aku kenal luha Lucen tersenyum Jangan, jangan pergi ke kota Setiap kali kamu masuk ke kota Kamu akan membuat kekacauan besar Tidak mudah bagiku untuk membereskan kekacauan itu Penguasa kota iblis langsung menolak Karena dia takut pada Lucen Anak ini berbeda dengan ras manusia lainnya Memasuki kota itu seperti mudik Bahkan penjaga pun tidak bisa mendeteksinya Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa masuk Lalu bagaimana caramu memberikannya Lucen bertanya Tiga hari kemudian Kamu datang ke pintu belakang kota Heihui Dan aku akan menyerahkannya kepadamu secara pribadi Penguasa kota iblis berpikir sejenak dan berkata Itu kesepakatan Ingatlah untuk tidak mempermainkan dan membuatku marah Konsekuensinya akan serius Lucen memperingatkan Saya tidak mampu memprovokasi Anda Penguasa kota iblis mengatakan kebenaran dengan marah Dengan kekuatan tempur Lucen hari ini Itu cukup untuk menyapu seluruh gua iblis Tidak ada yang bisa mengalahkannya Dan dia bisa menyelinap ke kota iblis tanpa ada yang menyadarinya Mengambil kepala iblisnya seperti mata-mata Trik apa yang berani dia mainkan Kecuali Minta bantuan dari gua setan besar Tapi itu tidak mungkin Latar belakangnya tidak bersih Dan dia memiliki banyak masalah yang disembunyikan Jika dia meminta bantuan dari gua setan besar Mudah untuk membuat kesalahan Begitu gua setan besar mengetahui tentang dia Masa depannya akan hilang Yang lebih serius lagi Jika daya aku tahu bahwa dia telah kehilangan rencana militer Dia bahkan tidak akan bisa menjaga kepalanya Kalau begitu Kamu boleh pergi Kata Lucen Baiklah Aku akan menarik pasukanku sekarang Jalan penguasa kota iblis Aku hanya melepaskanmu Aku tidak bilang biarkan pasukanmu pergi Lucen berkata begitu Tetapi mereka adalah orang-orangku Jika aku membawa mereka kesini Aku harus membawanya pergi Penguasa kota iblis sedang terburu-buru Jika kamu ingin membawa mereka pergi Maka kamu bahkan tidak bisa pergi Benar-benar tidak tahu malu Paling buruk aku akan membunuhmu Membunuh semua pasukanmu Dan kemudian menerobos kota Heiwi Dan urat energi spiritual akan tetap ada di dalam Tangan Wajah Lucen menjadi dingin Dan niat membunuh muncul lagi dari matanya Kamu Kamu ingin membunuh pasukanku Penguasa kota monster gemetar karena marah Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan Karena Lucen bisa melakukannya Kamu patuh Aku tidak akan membunuh mereka semua Setidaknya aku akan meninggalkan beberapa pasukan untukmu Jika tidak kamu akan menjadi komandan yang buruk Bagaimana kamu bisa mempertahankan kota Kata Lucen Oke Datang dan bunuh aku Setelah selesai berbicara Penguasa kota-kota monster berbalik dan terbang tanpa menunggu persetujuan Lucen Melihat ke Arah kota Heiwi untuk melarikan diri Memang benar orang tua menjadi baik-baik saja Dan bahkan iblis tua pun menjadi baik-baik saja Lucen menghela nafas Dia ingin turun dan membunuh pasukan monster untuk bersenang-senang Memburu Apa yang kamu kejar Buang-buang waktu saja Awalnya Dia ingin meminta Fei Long melakukan pekerjaan membosankan seperti ini Tetapi dia tidak berharap iblis tua itu terlalu terampil Dia takut dia akan membantai pasukan monster terlalu banyak Alih-alih memintanya untuk berakting dalam drama ini Dia benar-benar meyakinkan iblis tua itu Ada pun alasan pengejarannya Itu bukan untuk membunuh iblis tua Tetapi untuk bekerja sama dengan iblis tua untuk bertindak Jika iblis tua itu pergi begitu saja dengan cara yang begitu sombong Tetapi orang-orang di bawahnya hampir mati Dia pasti dicurigai oleh klan iblis Dan posisi penguasa kota tidak akan aman Jika iblis tua itu berhasil diburu kembali Itu membuktikan bahwa dia berjuang mati-matian Tidak berkolusi dengan umat manusia Dan masih bisa mengamankan posisinya sebagai penguasa kota Oleh karena itu Lu Chen tidak punya pilihan selain mengakhiri permainan itu sendiri Dan memainkan permainan mengejar dan membunuh Sebelum pergi Lu Chen mengirimkan transmisi suara ke Zuo King Bunuh pasukan monster Zuo King juga orang yang baik Mengetahui bahwa Lu Chen dan penguasa kota iblis telah bertarung begitu lama Dan jika mereka tidak melakukan apapun Mereka mungkin akan mengetuk batang bambu Namun Zuo King tidak repot-repot mengurus hal-hal ini Selama penguasa kota iblis belum mati Lu Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung Klan monster tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas Ayo kita turun dan membantai sebanyak yang kita mau Zuo King menuki ke bawah Dan melihat sangguan Jin dan murid lainnya masih di sana Semua menatap Lu Chen di kejauhan dengan linglung Jadi dia berteriak dengan keras Baru pada saat itulah semua orang yang berkuasa sadar Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lu Chen tidak membunuh penguasa kota monster Penguasa kota monster tiba-tiba melarikan diri Dan Lu Chen juga mengejarnya Agaknya Penguasa kota dari kota monster itu bukanlah lawan Lu Chen Dan dia terluka parah Tidak bisa lepas dari cengkeraman Lu Chen Membunuh Sangguan Jin juga berteriak Dan segera mengikuti Zuo King ke tanah Ras manusia kuat lainnya juga mengikuti Bersumpah untuk membantai pasukan monster Dan pada saat ini Pasukan monster di darat juga menyadari bahwa Penguasa kota mereka telah melarikan diri Dan sedang diburu oleh umat manusia yang kuat Dan hidup dan matinya tidak pasti Mereka kehilangan semua kekuatan tempur kelas atas mereka Dan mereka tidak dapat menahan dampak dari kekuatan tempur kelas atas umat manusia Jika mereka tidak lari sekarang Kapan mereka akan menunggu Gelombang pertempuran telah berubah Dan situasi keseluruhan telah diputuskan Pasukan jutaan monster mundur satu demi satu Berbalik dan berlari Atau berlari liar Atau terbang Padat Seperti jutaan zebra berlari Sungguh spektakuler Semua murid suantian pergi keluar kota untuk memburu klan iblis Perintah agung diturunkan Murid suantian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kota pertahanan Seperti banjir besar Menyapu pasukan monster yang melarikan diri Zuo King memimpin kekuatan tempur kelas atas untuk membunuh terlebih dahulu Menghentikan mundurnya pasukan monster Memblokir kekuatan utama suku monster Meninggalkan mereka sendirian Dan membantai sepuasnya Tanpa dukungan kekuatan tempur kelas atas Pasukan klan monster jatuh satu demi satu Dan banyak dari mereka mati Dan nyawa monster yang tak terhitung jumlahnya diambil Semangat jutaan Murid yang mengejar mereka sangat tinggi Dan mereka bertarung melawan angin Dan serangannya bahkan lebih kejam Ribuan pasukan klan iblis dimusnahkan dalam sekejap Tiba-tiba Suara pembunuhan mengguncang langit Daging dan darah beterbangan kemana-mana Dan terdengar jeritan lagi dan lagi Seperti yang diketahui semua orang Ribuan mil jauhnya Di puncak sebuah puncak Ada tujuh atau delapan pasang mata ungu Yang menatap ke medan pembunuhan Mata pemimpinnya sangat ungu Dengan aura iblis Dan aura yang sangat menakutkan Tuan Mereka akan dibunuh Haruskah kita mengambil tindakan Tanya seorang penyihir Sekelompok sampah Apa gunanya menyelamatkannya Pemimpin Tuan Muda Yawzu sangat muda dan agresif Dengan ketidakpedulian yang kejam di wajahnya Dia terlihat seperti orang berdarah dingin Tetapi ini adalah wilayah tuannya Dan itu juga milik kita Setan itu berkata lagi Wilayah ayahku sama banyaknya dengan bulu sapi Tidak masalah apakah dua iblis kecil ini opsional atau tidak Tuan Muda Yawzu mendengus dingin Dan berkata lagi Orang-orang itu Sebagai pejuang Yawzu Berperang melawan umat manusia Bahkan jika mereka kalah Mereka harus bertarung sampai mati Untuk menjadi pejuang Jika kamu kalah dalam pertempuran Dan melarikan diri Kamu akan melakukannya mati Melihat Tuan Muda marah Monster-monster di sekitar tidak berani bersuara lagi Mereka tetap lewat Karena Tuan Muda tidak mau mengurus semuanya Biarkan saja Seperti yang dikatakan Tuan Muda Dua iblis kecil di distrik ini Tidak berada di peringkat Tuan sama sekali Jika dia membantu Dia pasti sudah melakukannya sejak lama Hal lain yang sangat penting Begitu Tuan Muda bergerak Ada terlalu banyak hal yang terlibat Anak dari ras manusia itu menarik Visi naga api Kebanggaan umat manusia Tatapan Tuan Muda Yaozu Menjauh dari medan pembunuhan Dan jatuh ke tempat lain Di sana ada kota Heihui Tak jauh dari kota Ada dua sosok yang mengejarnya Yang di belakang adalah Lucen Anak laki-laki ras manusia Dapat mengalahkan penguasa kota Heihui Dan kekuatan tempurnya Tidak boleh diremehkan Monster dari sebelumnya juga menoleh Melihat sosok Lucen Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata Orang ini memiliki potensi yang tidak terbatas Begitu dia besar nanti Dia akan menjadi musuh klan monster kita Dia harus dibunuh saat masih dalam buayan Kalau begitu biarkan Tuan Muda ini membunuh Tuan Muda Yaozu sedang berbicara Ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Lucen telah pergi Dan penguasa kota Heihui juga telah melarikan diri kembali ke kota Heihui Dia tidak dapat menahan diri untuk menjadi sedikit kesal Lari Tuan Muda ini hendak bergerak Tetapi Anda melarikan diri Bajingan sekali Tuan Karena orang itu telah melarikan diri Ayo kita bunuh dia lain kali Sudah larut Kita harus pergi juga Petik 2 Kata iblis itu Pergi ke kota Heihui Setelah Tuan Muda Yaozu selesai berbicara Dia melompat ke udara dan langsung terbang ke kota Heihui Tuan, bagaimana kita pergi ke kota Heihui? Kita harus pergi ke hutan gelap Setan itu sedang terburu-buru dan bergegas mengejarnya Monster lainnya juga mengikuti Tuan Muda dari Monster Race Saya tidak tahu berapa lama pembantaian itu berlangsung Saat monster terakhir jatuh Mayat berserakan di seluruh medan perang Dan darah mengalir seperti sungai Mayat klan monster itu penuh sesak Dari 5 juta pasukan monster Hanya sepersepuluh dari mereka yang lolos dari kota monster secara kebetulan Dan yang kuat bahkan lebih jarang Seluruh pasukan hampir musnah Dalam pertempuran ini Umat manusia meraih kemenangan telak Dan ras iblis terluka parah Lucen mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan Dan dengan kekuatannya sendiri Dia membunuh monster kuat yang tak Terhitung jumlahnya dan mengalahkan penguasa kota monster Membalikkan keadaan pertempuran dalam satu gerakan Dan meletakkan dasar untuk kemenangan besar Lucen menjadi terkenal di pertempuran pertama Dihormati oleh banyak murid Suantian Dan bahkan menjadi idola banyak murid muda Di benua Yuan Wu Banggala dengan seni bela diri Dan hormati yang kuat Entah sekuler atau makhluk luar angkasa Orang-orang berkuasa mudah disembak Kuan Seng adalah seorang model Termasuk dua bawahannya Fes dan Niu Ding Yang telah memuja Lucen hingga sangat kagum Setelah pertempuran berakhir Pertama-tama Ada kenangan tentang para murid yang tewas dalam pertempuran Ini adalah momen penghargaan atas perbuatan baik Dan semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran akan diberi poin Mereka yang memberikan kontribusi besar akan dihargai dengan poin berbeda sesuai dengan tingkat eksploitasi militer Sangguan Jin menempati peringkat kedua dalam eksploitasi militer Memenggal total 32 klan monster yang kuat Namun mengingat Sangguan Jin tidak bertarung sendirian Ia mendapat kerjasama dari Fei Long dan tidak perlu khawatir Itulah mengapa ia memiliki prestasi seperti itu Oleh karena itu Zuo King menghadiahi Sangguan Jin dan Fei Long masing-masing 500 ribu poin Orang yang paling pantas mendapatkan pujian tentu saja adalah Lu Chen Zuo King tidak tahu harus memberi hadiah apa padanya Lu Chen memiliki poin yang cukup Dan tidak ada artinya menghadiahinya dengan poin Zuo King berencana membuat pengecualian untuk menerima Lu Chen sebagai murid sejati Tetapi Lu Chen menolak Banyak orang terkejut dengan masalah ini Bahkan Zuo King pun terkejut Murid sejati Ini adalah lapisan inti dari sekte tersebut Dan dapat menikmati perlakuan yang tinggi Bukan Di sekte cabang Tanpa tiangang yiji Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati Tidak peduli seberapa kuatnya Anda Lu Chen Anda hanya berada di alam yuan dan tingkat ketujuh Dan Anda jauh dari kualifikasi seorang murid sejati Jika Anda bukan karena eksploitasi militer Anda yang hebat Zuo King tidak akan menjadi presiden ini Dan menerimanya dengan luar biasa Mengapa kamu, Lu Chen Tidak menghargai kesempatan ini Fei Long mencemooh masalah ini Cuma bercanda Lu Chen adalah murid sejati dari leluhur sekte Suantian Dao Jika dihitung berdasarkan senioritas Dia adalah leluhur muda Anda, Zuo King Adalah master sekte kecil dengan status rendah Dan Anda juga ingin menerima orang lain sebagai murid sejati Dan mereka juga menerima Anda Terlebih lagi Lu Chen adalah murid transisi di sekte cabang Dan tidak mungkin menjadi murid sejati Jika dia ingin menjadi murid Dia harus pergi ke sekte Suantian Dao Bukan di sini Karena Lu Chen tidak ingin menjadi murid sejati Zuo King langsung menghadiahi Lu Chen 10 juta poin Membuat sensasi di antara semua murid Suantian saat itu juga Anda harus tahu bahwa ketua sekte cabang hanya menerima seribu poin sebulan Poin Lu Chen tidak dapat digunakan seumur hidup Di akhir upacara perayaan Lu Chen memanggil sangguan Jin dan yang lainnya Mengatakan bahwa itu adalah hadiah atas pelayanan yang berjasa Hanya saja perbuatan baik Lu Chen berbeda Sangat istimewa Dan sangat menarik Orang pertama yang dibicarakan dan dilakukan adalah sangguan Jin Potong aku Lu Chen melirik ke arah sangguan Jin Dan berkata langsung Maksudmu? Kamu merasa kasihan padaku Bukan Wajah sangguan Jin langsung berubah dingin Kekuatan bertarung Lu Chen terlihat jelas bagi semua orang Dia tahu dia bukan tandingannya Anda, Lu Chen, bersikeras untuk mengajaknya berkelahi Apa maksud Anda? Ditampar paksa wajahnya Adakah orang yang berbicara tentang pahala atas perbuatan baik seperti ini? Jika kamu menghancurkan pisauku Aku akan mematahkan pisaumu Ini kesepakatan kita Lu Chen tidak terlalu peduli Dia sepertinya hanya menerima prinsip ini Berarti Sangguan Jin sangat kesal dengan kesombongan Lu Chen Saya pernah melihat orang yang pelit Tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu pelit Dengan kekuatan tempur yang begitu tinggi Dan masih mengingat kehancuran pisaunya Dan masih menolak untuk melepaskannya Tarik pedangnya Lu Chen menutup mata terhadap ketidakpuasan sangguan Jin Dan masih berkata dengan nada mendominasi Bagus Sangguan Jin selalu menjadi murid suantian yang luar biasa Dan dihormati kemanapun dia pergi Tapi sekarang dia didorong lagi dan lagi oleh Lu Chen Dia tidak bisa menahannya saat itu juga Dan menghunus pedangnya Tersedak Ketika pedang panjang itu terhunus Itu seperti seekor naga yang mengaum ke langit Bergema ke langit dan bumi Kilatan guntur menyambar Dan dari situlah cahaya pedang datang Membelah tanah Jian Mang memiliki kemauan tertinggi Dan dengan kekuatan yang sangat besar Dia membelah ruang dan mengunci Lu Chen Pedang itu menunjuk untuk membuka gunung Lu Chen berteriak pelan, menunjuk, dan menyapa Jian Mang Dalam sekejap, ruang angkasa hancur, tanah bergetar, dan kekuatan jari berbobot 2,88 miliar kati yang dapat meledakkan gunung Ledakan Ledakan keras terdengar di langit Menunjuk sinar pedang Itu meruntuhkan 120 persen kekuatan pedang sangguan Jin Menyebabkan sinar pedang kehilangan semua momentum dan tidak bisa lagi ditebas Ledakan, pedang panjang itu diarahkan oleh pedang Dan segera hancur, berubah menjadi serutan pedang yang tak terhitung jumlahnya Terbang ke segala arah Sangguan Jin terlempar ratusan kaki Dan ketika dia mendarat, dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah Di tangan sangguan Jin, hanya tersisa satu gagang Dan bilahnya telah hilang Bagus, Fei Long sangat bersemangat Menari, melompat dan melompat Bertepuk tangan dan bertepuk tangan Semua orang memandang Fei Long dengan mata penuh perhatian Bertanya-tanya apakah Fei Long benar-benar bodoh Bukankah ini sudah jelas Kekuatan bertarung Lucen menghancurkan sangguan Jin Diharapkan menghancurkan pedang sangguan Jin Semua orang tahu hasilnya Kenapa kamu begitu bersemangat Naga gemuk Pedangku patah Dan keinginanmu terkabul Sangguan Jin meminum pil penyembuh Lalu berkata dengan ekspresi kosong Ya, aku akan makan enak di masa depan Dan aku akan tidur nyenyak Lucen menganggup dan berkata Saya juga Fei Long mengganti pisau Sangguan Jin tidak berbicara Tapi wajahnya sangat jelek Meskipun dia tahu akhir ceritanya Dia tetap merasa tidak bisa diterima Pedang seorang kultifator pedang Sama pentingnya dengan nyawanya sendiri Dan seringkali setelah kekalahan Lucen dengan sengaja mematakan pedangnya Dan mengukul wajahnya Yang merupakan penghinaan baginya Dia marah Kesal Dan siap pergi Panjang gemuk Apa yang harus dilakukan oleh penanam pedang Tanpa pedangnya Saat ini Lucen tiba-tiba bertanya Menjadi pelatih tinju Fei Long menjawab tanpa berpikir Dan sangguan sangat marah Hingga dia ingin menamparnya sampai mati Sial Biar aku serius Jangan bicara omong kosong Pedang macam apa yang baru saja digunakan Sangguan Jin Wajah Lucen menjadi serius Dan dia mengukul kepala Fei Long Dengan sebuah pukulan Hei Apa kamu tidak mau membayar untuk pedangnya Kan Tidak apa-apa Pedangnya adalah senjata spiritual Dan itu tidak bernilai banyak uang Fei Long menutupi kepalanya Dan berkata sambil tersenyum Ada beberapa pedang spiritual di Allah Skor Sekte Cabang Ubah saja sesuka hati Pantas saja mudah dipatahkan Ternyata itu senjata spiritual Kata Lucen Bukan Di mata naga gemukku Lingbing hanyalah sampah Dan tidak bisa diletakkan di atas meja sama sekali Fei Long bangga pada dirinya sendiri Sejak dia dekat dengan Lucen Dia telah membuat dua pot yang kuat Yang merupakan harta karun berkualitas sangat tinggi Hanya sebanding dengan pedang Hongyun milik Lucen Dia tidak memperhatikan harta karun biasa Apalagi senjata spiritual Bantu aku membuat pedang yang bagus untuk Sangguan Jin Kualitasnya harus tinggi Levelnya harus tinggi Dan levelnya tidak boleh lebih rendah dari milikmu Kata Lucen Ah, naga gemuk bingung Lucen, kamu Sangguan Jin juga bingung Beranikah kamu mematahkan pedangku hanya untuk memberiku pedang yang lebih baik Pedang panjang setingkat Lingbingmu tidak sejalan dengan perkembangan zaman Itu adalah produk usang dan seharusnya sudah lama dibuang Lucen melihat ke arah Sangguan Jin dan berkata dengan serius Untuk mengolah pedang, kamu tidak bisa hidup tanpa pedang Terakhir kali, Sangguan Jin membantunya mengusir Bai Ying Tapi dia belum melunasinya Kali ini, pedang Sangguan Jin patah dan dia kembali ke tempatnya Momo ngomong, wajar saja jika melaporkan tembakan terakhir Sangguan Jin Bagi mereka yang telah membantunya Ia tidak pernah pelit membalasnya Tidak peduli siapa itu Teman yang membutuhkan adalah seorang teman Dan dia juga menyadari kebenaran ini Tinggalkan aku sendiri Membuat harta karun sangat memakan waktu Aku tidak punya waktu untuk berlatih Fei Long berkata dengan wajah sedih Saya heran Ketika orang lain melemparkan perkakas Anda melemparkan perkakas Yang lain melemparkan perkakas dalam beberapa hari Tapi Anda selalu harus melemparkannya selama sebulan Pada saat Anda melemparkan senjata Hari bunga bakung akan menjadi dingin Apakah tidak apa-apa? Lucen berkata dengan marah Bukannya aku tidak pandai casting Ini terutama karena aku kekurangan materi penting Menurutku itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat Kata naga gemuk Bahan apa? Kata Lucen Pil binatang Pil binatang di tengah-tengah tahap kelima Ini adalah pengenalan terbaik untuk melemparkan harta karun Yang dapat mempercepat pengecoran harta karun Semakin kuat pil binatang itu Semakin cepat waktu castingnya Tapi saya hanya punya permulaan dari tahap kelima Pengecoran pil binatang itu sangat lambat Dan saya perlu memolesnya secara manual untuk membantu Itu benar-benar kacau Fei Long berkata tanpa daya Mendengar pil binatang tingkat menengah tingkat kelima Ekspresi semua orang berubah Dan mereka semua menelan Binatang buas tingkat kelima setara dengan alam tiangan Binatang buas di tingkat tengah tingkat kelima setara ke tahap tengah alam tiangan Perbandingan spesifik kekuatan tempur bergantung pada tingkat evolusi binatang brutal itu Ada tiga tingkat prajurit di tahap tengah alam tiangan Empat tiang, lima tiang, dan enam artinya Binatang buas di tahap tengah tahap kelima memiliki tingkat evolusi minimum Dari pembangkit tenaga listrik empat kutub tiangan Dan tingkat tertinggi setara dengan pembangkit tenaga listrik enam kutub Sedangkan Untuk sekte cabang Zuo King adalah orang dengan alam tertinggi Dan dia tidak lebih dari tiang kedua tiangan Di pihak sekte cabang Setiap kali mereka mengatur perburuan binatang buas Mereka biasanya memburu binatang buas tingkat keempat Bahkan jika Anda bertarung melawan binatang buas tingkat lima Itu masih di awal tingkat lima Dan tingkat evolusinya tidak tinggi Sama sekali tidak berani menyentuh binatang buas di tengah level kelima Jika tidak maka ia akan musnah Oleh karena itu, di aula poin sekte cabang Pil binatang tingkat kelima yang dapat ditukar hanya dalam tahap awal Dan tidak ada pil binatang tingkat menengah Mengapa kita tidak mengaturnya dan Melawan lima binatang buas tingkat menengah Kata Lucen Mendengar ini, wajah semua orang membiru Itu bukan berarti memukuli binatang buas Itu berarti membuat mereka mati Binatang buas terlemah di tingkat tengah peringkat kelima juga memiliki kekuatan tempur dari empat kutub kuat tiangang Dengan tembakan acak, mereka bisa berkumpul dan naik ke langit biru Tidak peduli seberapa mesumnya Anda, Lucen Anda tidak lebih mesum dari binatang buas tingkat menengah tingkat kelima Kenapa wajahmu biru sekali Aku hanya bercanda Lucen terkekeh Dan sangat senang melihat semua orang dengan wajah biru dan bibir pucat Dia tidak akan benar-benar melawan binatang buas tingkat menengah tingkat lima manapun Bahkan jika zantian dikorbankan Itu tetap tidak bisa dihentikan Lucen Aku menghargai kebaikanmu Aku hanya bisa menemukan pedang setingkat prajurit roh Sangguan ingin mengatakannya Tidak, bagaimana pedang tukang reparasi pedang bisa biasa saja Kata Lucen Kalau begitu Fat Dragon bisa dilemparkan perlahan-lahan Dan aku tidak sedang terburu-buru Kata Sangguan dengan tulus Aku sedang terburu-buru Mengapa? Sangguan tidak mengerti apa maksud Lucen Tiga hari kemudian Kalian akan ikut denganku untuk melakukan sesuatu Bagaimana kalian bisa melakukannya jika kalian tidak memiliki pedang yang bagus Apa yang Lucen pikirkan adalah tiga hari kemudian Dia akan pergi ke kota iblis untuk mendapatkan urat energi spiritual Yang merupakan perjanjian dengan penguasa kota iblis Meskipun penguasa kota iblis berjanji untuk tidak mempermainkannya Entahlah apakah itu benar Akan jauh lebih aman jika anda membawa beberapa orang yang baik Setidaknya seseorang akan menjaga anda Sangguan jin harus pergi Bagaimana aku bisa melakukannya tanpa pedang yang bagus Tiga hari kecuali aku memiliki pil lima binatang tingkat menengah Aku tidak akan bisa memalsukan harta karun Fei Long menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata Saya akan membelinya di tempat lain Tahukah anda di mana saya bisa menjualnya di dekat sini Kata Lucen Tidak ada yang bisa dijual di dekat sini Hanya mal dan danceng Masalahnya jaraknya terlalu jauh Dan butuh waktu lebih dari tiga hari jika jauh-jauh Kata naga gemuk Mendengar ini, Lucen menjadi lesu Jika dia ingin pergi ke mal dan danceng Percuma saja Sebenarnya, sekte cabang kami juga memilikinya Tetapi belum dibebaskan Kuan Seng tiba-tiba angkat bicara Dia adalah murid sejati dari sekte cabang ini Dia telah memasuki inti sekte cabang Dan tahu banyak tentang urusan dalam negeri Di tangan siapa? Lucen bertanya dengan cepat Di tangan master sekte Zuo Hanya ada satu Yang dianggap sebagai harta karun oleh master sekte Zuo Kata Kuan Seng Tunggu aku di Aula Poin Dan aku akan pergi ke Zuo Zongsu Lucen memikirkannya Lalu mengaturnya seperti ini Satu jam kemudian Lucen datang ke Aula Poin Dan bertemu Fei Long dan yang lainnya Bagaimana? Fei Long bertanya Lucen tidak berbicara Dan dengan satu tangan Ada binatang buas tingkat menengah tingkat kelima Di telapak tangannya Mengerti Semua orang sangat gembira Terutama Sangguan Jin yang jarang menunjukkan senyuman Sangguan Jin adalah labu yang membosankan Dia biasanya lebih sedikit berbicara Dan lebih sedikit tersenyum Sekarang dia telah memenangkan hadiah 500 ribu poin Dia tidak pernah tersenyum Pedang itu dihancurkan oleh Lucen Dan wajahnya jelek sampai sekarang Ini adalah pertama kalinya semua orang melihatnya tersenyum Bisakah kamu tidak tertawa Menukarkan prajurit spiritual dengan harta karun Ibarat menukar pisau kecil dengan pisau besar Siapapun yang mengubahnya pasti tertawa Harta karun tidak hanya kualitasnya Lebih tinggi dari lingbing Tetapi juga berkali-kali lebih kuat dari lingbing Yang lebih penting adalah praktik ilmu pedang Yang dilakukan oleh pembudidaya pedang berbeda Secara umum, ini adalah kata pencerahan Master kendo lainnya hanya berlatih pedang Melatih keterampilan bertarung dan kendo Namun penanam pedang mengikuti jalan kemauan kendo Tidak perlu berlatih pedang Tidak memerlukan keterampilan tempur Dan memegang pedang dalam meditasi sepanjang hari Setelah tercerahkan Kekuatan pedang akan naik ke tingkat yang baru Tentu saja Memegang pedang dalam meditasi Bergantung pada jenis pedang yang Anda pegang Bermeditasi dengan senjata roh di tangan berbeda Dengan meditasi dengan harta karun Dan hal-hal yang Anda sadari juga berbeda Dan tingkatannya bahkan lebih berbeda lagi Sama seperti tidur dengan batu bata emas di pelukanmu Apakah rasanya sama seperti tidur dengan batu bata di pelukanmu Inilah mengapa sangguan jin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Sangguan jin berkata bahwa dia tidak sedang terburu-buru Namun nyatanya dia sangat cemas Ingin segera memilikinya Pedang setingkat harta karun Benar-benar nikmat Harganya tinggi Wajah Lucen pucat Seolah darahnya telah terkuras Dengan eksploitasi militermu yang hebat Jika Master Sekte Zuo tidak dengan patuh memberikannya kepadamu Berapa harga yang akan kamu bayar Kamu tidak perlu mengeluarkan apapun dari tubuhmu Fei Long tidak mempercayainya 10 juta poin Kata Lucen Ah, semua orang tercengang Ternyata Lucen menukar 10 juta poin dengan pil monster tingkat menengah urutan kelima ini Tidak ada yang menyangka bahwa 10 juta poin yang diberikan oleh Master Sekte Zuo kepada Lucen akan diambil kembali dalam sekejap mata 10 juta poin Anda dapat menukar banyak sumber daya Tetapi sekarang saya baru saja menukarnya dengan pil binatang tingkat menengah tingkat kelima Itu tidak sepadan Hantu tua ini Lao Zuo Adalah pencatut 10 ribu kali lebih bersinah dariku Naga gemuk Naga gemuk mengutuk Lucen Harganya terlalu tinggi Kamu harus mengembalikan pil binatang itu dan mendapatkan kembali 10 juta poin Sangguan ingin mengatakannya Poin dihitung sebagai sebuah bola Jika kamu tidak memilikinya Dapatkan saja Aku ingin kamu memiliki pedang yang bagus sesegera mungkin Lucen menyerahkan pil binatang itu kepada Fei Long Dan berkata Ayo, beli bahan casting Aku masih punya poin di tanganku Cukup Meskipun darah Zuo King terkuras abis dan kehilangan 10 juta poin Keluarga Lucen kaya dan kartu poinnya masih memiliki lebih dari 1 juta poin Yang masih jauh lebih banyak daripada yang lain Saat membeli bahan pengecoran Sangguan bersikeras untuk membayarnya sendiri Dia juga punya banyak poin Jadi bagaimana dia bisa menggunakan poin Lucen Atas permintaan Lucen Dia membeli banyak bahan pengecoran Cukup untuk membuat beberapa harta karun Lucen berkata bahwa setelah perang Majia dan Niuding tidak akan mati Jadi mereka akan dibudidayakan Sekaranglah waktunya untuk memenuhi janji mereka Oleh karena itu Lucen juga ingin memberikan 2 harta karun kepada Majia dan Niuding Untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka Hanya ada 1 pil 5 binatang tingkat menengah Dan itu pasti digunakan pada pedang Sangguan Jin Sedangkan untuk rompi dan harta karun Niuding Tidak ada pil binatang tingkat 5 tingkat menengah Jadi hanya bisa dipoles perlahan dengan tangan Fei Long Namun dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk memoles kedua harta karun itu dengan tangan Jadi Fei Long tidak akan melakukannya Lucen tidak punya pilihan selain menurunkan persyaratan kualitas harta karun itu Dan Fei Long setuju Jika kualitasnya diturunkan Pil binatang tingkat menengah tingkat kelima tidak diperlukan Misalnya, pisau awan merah Lucen adalah harta karun berkualitas tinggi Dengan berat lebih dari 100 ribu kati saja Jika tidak ada pil binatang tingkat menengah tingkat kelima sebagai pengantar casting Fei Long membutuhkan 1 bulan pemolesan tangan untuk melemparkannya Tombak Kuan Sheng digunakan untuk menangkap monster yang kuat Dan beratnya 50 ribu kati Meski kualitasnya tidak sebaik Hong Yun Dao Namun lumayan Harta karun kualitas kelas menengah seperti itu Jika dilemparkan oleh Fat Dragon Juga akan membutuhkan pil binatang tingkat menengah tingkat kelima Jika tidak, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk memolesnya dengan tangan Namun, jika kualitasnya diturunkan satu lapisan Harta karun dengan berat sekitar 30 ribu kati tidak memerlukan pil binatang tingkat 5 tingkat menengah Tetapi pil binatang tingkat 5 tingkat awal Tidak hanya mudah untuk dibuat Tetapi hanya membutuhkan waktu 3 atau 2 hari untuk menyelesaikannya Selama tidak memakan banyak waktu Fat Dragon akan setuju melakukannya Bagaimanapun, dia tidak memberikan senjata untuk Lucen Pengecut ini tidak mau menyianyiakan waktu pelatihannya Adapun tingkat harta karun apa yang dimiliki kedua pot di tangan pengecut Belum lagi Fei Long dipukuli sampai mati Tapi dia bersumpah akan merahasiakannya sampai mati Bahkan Lucen pun tidak Setelah membeli material Giliran mereka membeli sumber daya lainnya Kuan Seng dan yang lainnya ingin membeli tiangang dan Tetapi Lucen menghentikan mereka Pil tiangang di Aula Poin adalah yang terbaik Tetapi terlalu sampah untuk dipertimbangkan oleh Lucen Aku akan meminum pil tiangangmu Begitulah cara Lucen memastikan Lalu pergi ke konter obat dan membeli banyak obat Lalu saya pergi ke konter Lingshi dan menghabiskan ratusan ribu poin Untuk membeli semua batu roh kelas atas di Aula Poin Meskipun tidak banyak batu roh bermutu tinggi di Aula Poin Tidak peduli seberapa kecil nyamuknya Pergi ke konter keterampilan tempur Di mana poin yang dapat ditukar dengan keterampilan tempur tingkat tinggi sangat tinggi Keterampilan tempur tingkat rendah tingkat dasar sangat murah 100 poin dapat ditukar Dan sebagian besar murid mampu membelinya Dan jika menyangkut keterampilan bertarung tingkat menengah di tingkat bumi Yang terburuk berharga ribuan poin Dan yang bagus berharga lebih dari 10.000 poin Yang bukanlah sesuatu yang mampu ditukarkan oleh murid biasa Tentu saja, bagi taipan lokal seperti Lucen 10.000 poin bukanlah masalah besar Namun, Lucen masih mencegah Majia dan Niu Ding membeli keterampilan tempur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!